Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica Di video kali ini aku akan battle produk Susu formula untuk anak usia 3 tahun Di sebelah aku ini ada susu Denkau Ada susu dari Morinaga Terus ada susu Nutrilon Royal Dan juga ada Nutrisia Bebelak Sebelum kita lanjut review Jangan lupa untuk subscribe dulu Channel Bunda Pica Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya Supaya gak ketinggalan di review-review Tips rekomendasi lainnya dari Bunda Pica Memasuki usia 3 tahun Atau usia prasekolah Otak anak itu berkembang pesat Sebanyak 90% dari otak dewasa Selain otaknya demikian juga Fisiknya juga Dan nutrisi itu bergantung pada usianya Tinggi badan, berat badan Jenis kelamin Dan aktivitas-aktivitasnya Selain memperhatikan makanan-makanan seimbang Dan juga makanan-makanan bergizi Kita juga biasanya harus memperhatikan Susu apa yang dikonsumsi oleh si kecil Dalam memilih supor Orang tua juga harus memperhatikan Kandungan-kandungannya nih Karena pemenuhan gizi Dalam nutrisi di dalam susu Itu sangat amat berpengaruh Kepada otak si kecil Karena kalau misalkan Anak kita kekurangan nutrisi Itu bisa menyebabkan stunting Salah satu penyebab stunting Adalah kurangnya protein hewani Yang mana protein hewani itu Memiliki asam amino esensial yang lengkap Sebelum kita betel Susu di stunting aku ini Aku bakalan informasikan ke mam semua Tentang cara memilih susu formula untuk si kecil Yang pertama Kita cek dulu dari kategori usianya Untuk memenuhi nutrisi yang seimbang Sesuai dengan usia si kecil Dan bisa mendukung tunggu kembang si kecil Dan yang kedua Kita sesuaikan dengan kebutuhan susunya si kecil Jadi susu itu kita cek dari variannya Varian susu itu ada tiga Susu formula Yang pertama dari susu sapi Yang kedua dari susu kedelai Dan yang ketiga susu formula khusus Nah kita kan bahas satu persatu juga Susu sapi kita udah sering banget ketemu Protein yang terkandung pada jenis Susu sapi ini telah diolah Supaya lebih mudah dicerna Sedangkan susu kedelai juga udah banyak banget Jadi beberapa produk ini juga Ini ada yang aku pake soya atau susu kedelai Terus beberapa dari merek-merek ini juga Ada yang ngeluarin susu soya Nah susu soya atau susu kedelai ini Sangat direkomendasikan oleh para dokter Untuk anak-anak yang alergi susu sapi Jadi banyak sebenernya yang ditemukan Beberapa anak itu memiliki alergi dengan susu sapi Nah case-nya biasanya anak-anak yang lagi sakit nih Kayak dulu anak aku pernah sakit Dia muntah-muntah dan berak-berak gitu Dokternya merekomendasikan untuk mengkonsumsi susunya susu soya aja Kalau susu formula khusus itu biasanya diperuntukkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus nih Contohnya adalah anak-anak yang memiliki resiko tinggi alergi Atau memiliki indikasi penyakit yang lain Misalkan makanya dia diberikannya susu formula khusus Itu sering kita temuin Kalau buat susu-susu untuk newborn terutama Biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika dia bayi Dia diberikan susu-susu formula khusus Yang keempat pastikan kebutuhan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan ya mams Ketika anak lagi aktif-aktifnya bergerak dan mengeksplore lingkungannya Selain energi anak juga butuh nutrisi Untuk mendukung kesehatan fisik dan juga perkembangan otaknya Agar kuat dan tidak mudah sakit Misalnya biasanya di susu itu ada kandungan DHA Nah itu untuk kinerja otaknya si kecil Atau kandungan kalsium biasanya untuk tulangnya Karena anak kecil biasanya lagi aktif-aktifnya bergerak Gimana caranya supaya diberikan kalsium Agar tulangnya tetap kuat dalam dia beraktifitas Terus juga ada susu yang mengandung probiotik Yang mana itu baik banget untuk pencernaan Khususnya pencernaan anak-anak yang memang memiliki pencernaan yang sensitif Yang terakhir bisa disesuaikan aja dengan selera si kecil Varian rasa banyak banget Ada yang rasa vanilla, strawberry, coklat Atau bahkan yang clean Oke yang pertama aku akan review dulu dari Nestle Denkau Kinder 3 Plus Ini ukurannya 400 gram Harganya 45 ribu Untuk klaimnya dia mengandung banyak laktosa dari susu formula lain Dilengkapi kandungan zinc, zat besi, minyak ikan, omega 3, omega 6, vitamin A, vitamin C Serat pangan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan anak Lalu untuk klaimnya dia aman dikonsumsi setiap hari karena tidak mempunyai kandungan sukrosa di dalamnya Dan untuk harga menurut aku dia harganya paling murah diantara keempat susu formula yang aku review ini Lalu reviewnya untuk rasa cukup enak Karena anak aku itu lebih suka susu formula daripada susu UHT Terutama yang si Denkau ini Kalau misalkan disuruh pilih, kalau aku punya, biasanya aku nyetok juga kan susu UHT yang kotak Kayak Ultramimi atau Greenfield dan sebagainya Dia justru lebih memilih diseduhin susu formula si Denkau ini dibanding susu-susu kotak atau susu-susu UHT Nah, si Denkau ini memiliki tiga varian Yaitu varian madu, vanila, dan coklat untuk usia anak 3-5 tahun Berikutnya, aku pakai Nutrisia Bebelak 4 Ini juga sama ya, saiznya ukurannya 400 gram Cuman harga belinya dia Rp65.000 per 400 gram Nah, sebenarnya aku pakai susu Bebelak ini udah lama Dari pica bayi, dia kan campur ya Jadi dia asih juga, susu formula juga Dan aku udah pakai si Bebelak ini dari sekecil bayi Mungkin buat rasa, karena udah dicobain dari bayi Jadi buat anak aku itu fine-fine aja minum ini Dan gak masalah, udah cocok dari bayi Untuk klaimnya, ini tuh susu Bebelak ini difokuskan untuk kecerdasan anak prasekolah Kandungan utamanya dia itu, dia menggadang-gadangkan dengan mengandung Fosgo 1 banding 9 Terus minyak ikan yang ditingkatkan, omega 3, omega 6, dan 11 vitamin dan 4 mineral Dia juga mengklaim bisa mendukung pertumbuhan tulang dan gigi Dan juga diklaim dapat membantu melindungi saluran pencernaan Harganya cukup pricey ya, tapi tidak se pricey si Nutrilon Nanti akan aku review juga Nutrilon, Envagro, dan sebagainya Jadi masih banyak di atasnya Bebelak tuh masih banyak banget ya Susu-susu yang lebih mahal Sufor ini udah cocok daripada beberapa sufor lain Menurut aku Bebelak ini cukup bagus ya Untuk varian rasanya, dia punya 2 varian Yaitu varian madu dan vanila Nah untuk Bebelak yang 4 ini, dia untuk usia 2-5 tahun Untuk rasa, ini anak aku gak masalah Dia tetap suka aja Berikutnya, aku akan review dari Nutrilon Royal Acti Duo Bio Ini dari Nutrisia Sama ya, saiznya semua 400 gram Untuk harga, ini lebih mahal lagi dari Bebelak dan Denko Dia harganya Rp85.000 Untuk klaimnya, dia mengklaim dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh Dan sama seperti Bebelak, dia memiliki kombinasi Fosgos 1 banding 9 yang jauh lebih tinggi dibandingkan sufor lain Karena memiliki kombinasi Acti Duo Bio Plus manfaatnya, yaitu si Acti Duo Bio ini dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh Dan kemampuan berpikir anak Karena kandungan Omega 3-nya itu dia 103 mg per sajinya Dan Omega 6-nya itu asam linolea 1274 mg per sajinya Nah selain itu juga, si Nutrilon Royal ini dia adalah susu pertumbuhan anak 3 tahun ke atas tanpa gula tambahan Dia juga mengandung vitamin C yang bisa membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan kolagen Serta membantu penyerapan zat besi Dan dia diperkaya zat besi merupakan komponen hemoglobin di dalam sel darah merah yang membawa O2 ke seluruh tubuh Untuk harga memang dia paling pricey dari keempatnya Sebelum aku review si Morinaga Untuk varian, dia memiliki varian rasa madu dan vanilla Dan ini pica lagi pakai yang rasa madu Untuk yang Nutrilon 4 ini, dia diperuntukkan untuk anak usia 3-6 tahun Dan untuk reviewnya, si Nutrilon Royal ini buat pica juga pica suka aja Dia nggak masalah sama susu-susu sapi apapun sebenernya Dan yang terakhir, ini aku cobain dari Morinaga Chill School Tapi untuk variasi soyanya Jadi ini bukan susu sapi, tapi susu kedele Jadi memang agak beda sedikit Karena aku memutuskan untuk mencoba waktu pica muntaber juga Dia waktu muntah, aku mencobain si kecil minum susu soya Dan susu soya terbaik buat aku Menurut aku ya si Morinaga ini Makanya aku cobain dan aku battle juga sama ketiga susu sapinya Tapi nanti mungkin aku akan review khusus tentang si susu soya ini Battle khusus-khusus susu soya Jadi ini Morinaga Soya ini aku beli harganya Rp79.000an Jadi harganya range-nya tuh beda-beda Rp72.000an atau sampai Rp79.000an Tapi dia saiznya lebih kecil, dia 300 gram Dia dari kalbe dan untuk varian rasanya dia punya dua juga Cuman dua rasa madu dan vanilla Ini pica coba ini rasa madu Untuk Morinaga Cilskul Soya ini dia mengklaim dia cocok untuk anak yang alergi protein susu sapi Karena isolat protein kedelai sebagai sumber proteinnya Dan Morinaga ini juga dapat dikonsumsi untuk anak yang menderita intoleransi laktosa dan galaktosemia Kandungan sufor Morinaga ini berbasis protein susu sapi Jadi bisa disamakan dengan susu sapi Harganya ya biasa aja, cukup mahal juga sih Khasnya Morinaga memang biasanya kan dia susunya cukup mahal-mahal ya Untuk rasa pica ternyata tidak suka dengan susu kedelai dari susu-susu sufor kayak gini Jadi tapi kalau misalkan dia minum susu kedelai yang biasa dibeli di pasar Atau beli orang jualan abang-abang kayak gitu Dia suka mungkin karena rasanya manis Tapi kalau nyobain ini kan sebenarnya susu soya pertama pica yang baru dicobain Aku nggak tahu kalau misalkan susu soya lain mungkin dia masih ada yang oke Aku belum tahu karena belum pernah nyobain Tapi yang pasti ternyata pica dicobain ini Dia nggak suka Dia cuma bisa menghabiskan dari susu satu gelas itu Dia cuma bisa menghabiskan sekitar sepertiganya Padahal yang aku cobain rasanya cukup enak juga Ada rasa manisnya juga Tapi aku nggak tahu kenapa anak aku nggak suka sama si chill school soya ini Nah sebenarnya ini tuh yang tadi aku bilang Jadi waktu pica sakit, muntah-muntah berak-berak Itu memang dia disarankan minum susu soya seperti ini Nah ini aku kasih tahu tekstur susu-susunya Ini yang aku aduk-aduk ini Adalah teksturnya dari si Denkau Dia agak berat ya Dan cukup wangi juga Ini pica suka banget sama wangi Denkau Menurut aku kalau khas banget Denkau tuh Kalau diseduh baunya tuh strong banget gitu Aku dulu kecil malah nggak suka sama baunya si susu Denkau ini Tapi ternyata anak aku suka banget Terus yang bawah ini adalah si Bebelak Dia lebih, dia lebih apa ya Lebih soft gitu Lebih, nggak, nggak se, apa Nggak sekasar ini Dia kayak serpihan bedak Lebih tipis gitu Untuk bau, dia baunya nggak se-strong si ini Si Denkau Dan kecium baunya tuh kayak Apa ya Kayak sufor bayi newborn gitu Jadi nggak terlalu kerasa bau enak gitu Nggak terlalu kerasa apa ya Kayak susu manis gitu Nggak terlalu kerasa Nah ini berikutnya Yang ini dia mirip si Nutrilon Dia mirip kayak teksturnya si Denkau Dia lebih kayak bergerinjil-gerinjil gitu loh Jadi nggak se-halus si Bebelak ini Nah ini dia lebih Warnanya tuh kayak lebih kuning gitu Untuk baunya juga sama Baunya enak Ini menurut aku Nutrilon ini Baunya malah paling enak Cukup strong juga Tapi kalau diseduh Dia nggak se-strong Wanginya nggak se-strong si Denkau Nah kalau ini sama nih Kayak si Bebelak Dia lebih halus Si siapa? Morinaga susu soya Baunya Karena susu apa ya Karena susu kedelai Baunya lebih khas ya Memang Pada saat diseduh Si Chill School Soya ini Dia nggak kerasa susu kayak biasa gitu Jadi kan kalau anak Mungkin pica itu lebih kayak ke aroma juga ya Dia kadang-kadang ada susu-susu kayak susu Denkau Ini kan aromanya strong Nah dia tuh lebih suka gitu Kayak nambah selera kali ya Oke aku akan coba Untuk berikan kesimpulan Dari susu Keempat susu ini Yang aku review Kalau dari segi harga Memang paling murah itu Pastinya Denkau ya Karena memang Denkau itu Dari dulu adalah Susu yang paling ramah di kantong Terus abis itu Bebelak Dan setelah itu baru Si Morinaga dan Nutrilon Sebenarnya Morinaga dan Nutrilon itu juga memang Brand susu formula yang memang cukup pricey ya Cukup mahal Jadi kalau misalkan untuk newborn Terutama atau bayi-bayi Yang masih membutuhkan banyak susu Itu cukup Stoknya tuh cukup menguras Uang Muras kantong gitu Kalau dari rasa Anak aku itu paling suka Sama rasanya si Denkau Mungkin dari aromanya dia Yang tadi aku bilang Dia aromanya memang lebih strong Dan juga sepertinya dia tuh Kalau di Apa ya Kalau Apa Di seduh Dia memang lebih kental gitu Cuman bukan berarti yang lainnya gak enak ya Karena memang si Pica tuh sama aja Semuanya suka Bebelak Kalau dikasih minum susu Bebelak juga dia suka Dikasih si Nutrilon juga dia suka Mungkin kalau misalkan si Morinaga ini Aku kasih susu formula yang susu sapi pun Pasti dia juga suka gitu Karena dia memang gak terlalu picky Sama minuman atau makanan Asalkan rasanya enak gitu Asalkan tetap susu sapi gitu Untuk kandungan nutrisi Sebenarnya memang cukup berbeda ya Berbeda signifikan gitu Kayak misalkan si Bebelak sama Nutrilon Dia memiliki ingredients Hero ingredients Lebih ke otaknya si kecil Yaitu si Vosbos tadi yang 1 banding 9 Cuma bedanya si Nutrilon ini Dia lebih ke Untuk daya tahan tubuh Bagus banget untuk anaknya nih Yang aktif banget Bisa nih pake yang si Nutrilon ini Karena dia bener-bener untuk daya tahan tubuh Terus dia juga gak memiliki gula tambahan Jadi buat mami yang anaknya mungkin gak mau Dikasih gula Atau terlalu banyak mengkonsumsi gula Mami bisa pake si Nutrilon Royal ini Tapi kalo mami yang anaknya punya masalah di pencernaan nih Biasanya Nah mams bisa pake si Nutrisia Bebelak ini Karena dia memang dikhususkan Selain Vosbos tadi Dia bisa membantu saluran pencernaannya si kecil Karena memang dulu anak aku waktu baby Dia dipakein ini Karena dulu bermasalah waktu newborn itu Anak aku sempet asih doang Itu dia gak berak-berak Kalo untuk si Denkau ini Dia tidak ada kelebihan yang signifikan Yang hero banget gitu Mams bisa nih kalo misalkan mau buktiin Dari kandungan-kandungan ingredients tadi Kalo misalkan mams sebelum beli susu Mams bisa cek dulu nih Apalagi kalo disualayan ya Kita bisa cek dari kandungan gizinya disini nih Nah biasanya aku kalo misalkan aku lagi Kebutuhan aku Pengen ganti susu Yang susunya mungkin biar gulanya sedikit Atau gimana Mams bisa cek aja Jadi bener gak sih Kalo si Nutriline B Kandungan gizi gulanya itu Gak ada gula tambahan dan sebagainya Gitu-gitu aja Nah sekian dari aku Tentang battle 4 susu formula ini Semoga bisa bermanfaat Untuk mami semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye